Nama Muhammad, kalau di berbagai kitab, itu ada beberapa keutamaannya. Jadi kata para ulama, ini bukan hadis. Itu nanti kalau di akhirat, itu dipanggil siapa yang namanya Muhammad. Bangun dulu, masuk surga dulu, karena pemberian nama ini adalah mencari keberkahan nama Nabi Muhammad. Maitumul walada Muhammadan, apabila kamu memberi nama anakmu Muhammad, faakrimuhu, maka muliakannya iya. Dan luaskanlah baginya tempat duduk di majelisnya. Lalu jangan memburuk-burukkan wajahnya. Ini hadisnya pendek. Ini adalah salah satu keutamaan dari nama Muhammad. Kita tahu Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran itu disebutkan dua nama. Nama beliau, yaitu Muhammad dan Ahmad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Ahmad itu artinya orang yang paling terpuji. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, kalau tidak salah, di riwayat Muslim. Kita boleh memberi nama anak kita dengan nama Nabi kita Muhammad. Tapi kata Nabi, jangan kasih nama kunyahku atau panggilanku, yaitu Abu Qasim. Karena aku adalah Qasim, kata Rasulullah SAW, yaitu pembagi di antara kalian. Kalau tidak salah, hadis ini di riwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nama Muhammad, kalau di berbagai kitab, itu ada beberapa keutamaannya. Jadi kata para ulama, ini bukan hadis. Itu nanti kalau di akhirat, itu dipanggil siapa yang namanya Muhammad. Bangun dulu, masuk surga dulu. Karena pemberian nama ini adalah mencari keberkahan nama Nabi Muhammad. Jadi mencari keberkahan. Nama itu sebenarnya sebutan atau panggilan, itu adalah doa. Nah, nanti kita di akhirat, itu dipanggil dengan nama kita dan nama Bapak kita. Jadi, Fulan bin Fulan. Makanya kalau kita berangkat haji, itu ada tulisannya. Ya, jadi Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Jadi ada begitu. Karena apa? Nanti kalau kita di akhirat, di padang masa, itu dipanggil dengan nama kita. Dengan nama Bapak kita. Di dunia, kalau kita itu dipanggil dengan nama yang baik, maka itu sesuatu doa. Terima kasih. Tapi kira-kira campur gimana? Nah, bagaimana? Apa boleh kita itu ngubah nama? Mengganti nama? Para ulama, karena ini, Rasulullah SAW itu beberapa kali mengubah nama anak-anak sahabatnya. Yang waktu jahiliah namanya jelek-jelek, diubah menjadi bagus. Nama yang terbaik menurut hadis itu adalah Abdurrahman, Abdullah. Itu yang terbaik. Abdullah hambanya Allah. Abdurrahman hamba Tuhan yang pemurah. Ini yang terbaik. Nama paling jelek dalam hadis disebutkan Malikul Amlak. Raja di raja. Ini orang-orang menggunakan raja di raja itu. Jadi, raja-raja itu tidak boleh. Nah, para ulama ini menghukumi untuk mengganti nama. Itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang ngubah atau boleh. Nah, contoh umpamanya, nama itu wajib diubah, umpamanya tidak pun. Abdus Saiton, hambanya Saiton. Bagaimana dengan hambanya Saiton, Pak? Itu wajib diubah. Ya, siapa sampaikan? Aku hambanya Saiton. Nah, itu wajib diubah dengan nama yang pas. Lalu sunnah. Yaitu nama yang tidak ada artinya. Apa itu biasa? Orang Jawa, itu kan jeneng-jeneng Jawa, Pak. Siapa namanya? Jono. Ya, itu kan Jawa, Pak. Nah, ini sunnah diubah. Makanya dulu waktu berangkat haji, biasanya di sana itu diubah namanya. Sehingga nama-nama Jawa, Jono, jadi Abdul Rhoffur. Ini haji Abdul Rhoffur. Cuma kalau di Indonesia, sulit dinisbatkan nama seterusnya. Karena apa? Di situ ada KTP. Jadi kalau sudah ada KTP di situ, itu sudah tidak bisa berubah. Nah, panggilan saja. Jadi ada di tempat saya itu, ya, nama Jawa, itu sekarang dipanggil, jadi nama Bahasa Arab, Pak. Nama panggilan saja. Tapi kalau di KTP tetap. Ya, KTP-nya tetap, tapi nama panggilan Pak Haji Abdul Rhoffur. Nah, gitu umpamanya. Padahal hasilnya bukan Abdul Rhoffur, Jono umpamanya. Ini sunnah. Nah, ada yang ubah boleh. Ya, itu nama sudah baik, diubah dengan yang lebih baik. Itu sunnah. Apa? Boleh. Jadi kita upayakan namanya sudah bagus, panggilannya ya tidak bagus. Jadi anak saya dulu kan namanya Ahmad Jolahuddin Anas. Yang untuk dipanggil apa teman-temannya U'ud. Nah, ini apa artinya ya. Jadi kita panggil Ahmad gitu, dipanggil U'ud. Malah panggil mana U'ud gitu. Kita upayakan panggilan itu yang pas, yang bagus. Yang tadi itu ya. Jadi umpamanya Amin, Amin. Ya, umpamanya. Sodik. Ini panggilan yang bagus. Ya, tapi kalau sudah nama Jawa, ya. Karena di Indonesia sudah tidak bisa diubah, maka nama ini juga diperbukan. Selama nama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, seperti tadi. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak buku-buku ya. Untuk memberi nama anak-anak kita. Apa? Yang baik-baik. Tapi kadang-kadang nggak pun. Bapak, ibu-ibu yang muda-muda, yang modern. Itu kasih nama anaknya itu kadang-kadang kita nggak bisa membaca, Pak. Baca tahu nggak ngerti. Ini siapa ini? Oh, ini nama artis yang ada di Korea sana. Ya, jadi namanya itu poinjang. Terus tidak bisa membaca. Artinya apa? Nah, ini yang menurut saya kurang pas. Karena apa? Kadang-kadang pasangan suami istri yang modern itu, Ini dikali jeneng Islam. Itu ada sungkan. Jadi apa jenengnya? Halimah. Ya, halimah jeneng ini. Oh, apa jeneng halimah? Ya, so. Padahal, Hamzah. Ya, ini jeneng Islam. Tapi kadang-kadang dari di antara kita, pasangan-pasangan muda, kasih nama begitu itu malu. Tidak apa-apa. Ya, yang kalau bisa islami. Ini bapaknya namanya nama Jawa. Anaknya nama Islam. Bagus. Ya, jangan sampai nama yang tidak ada artinya, yang tidak paham. Bahkan moconi mana, anggel. Saya dulu punya teman. Ya. Terus, apa anaknya kecil, Pak? Ya, jeneng anak ya kecil. Saya tanya. Siapa jeneng ini? Bogi. Jadi, jeneng ini Bogi, Pak. Saya ini dari dokter Bogi ini. Di mana, Tuban sana. Ternyata saat itu, Kok orang londor, jeneng ini Bogi? Iya. Apa Bogiku? Rebu Legi. Ya. Lahiriku Rebu Legi. Ya. Untuk Rebu Legi. Nah, ini Rebu Keliwon, Rawan. Nanti ya. Jadi, apa jeneng Rawan? Rebu Keliwon. Ya, jadi kalau bisa, nama Islam. Kalau bisa. Kalau sudah terlanjur, ya tidak apa-apa. Ya, karena nama ini juga dianjurkan. Waktu pemberian nama, hari ketujuh. Kalau kita lihat di apa, di hadis tentang Akikoh yang diriwajan dari Imam Ahmad itu, Al-Ghulamu Murtahinun Bi-Aqiqotihi Tatbahu'anu Yawma Sabi Wayakhlukura Suhu Wayusama Jadi, kita itu dianjurkan untuk mengakikohi anak kalau bisa hari ketujuh. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting, belum apa? Belum balik. Jadi, kesunahan orang tua. Yang kesunahan itu orang tua, bukan anaknya, Pak. Orang tua itu mendapat kesunahan bila anaknya belum balik, itu diakikohi. Nisbalik, kesunahannya hilang. Lalu dipotong rambutnya, dikasih nama. Ini hadis, kalau tidak salah, riwayat Ahmad. Jadi, kita nama Muhammad. Kalau kita ada orang memberi nama anaknya Muhammad, fa'akrimuhu maka muliakanlah. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah nama Nabi kita. Beda kalau jadangnya josbus, gitu umpamanya. Itu beda juga. Lalu, jangan sampai menjelek-jelekkan ajanya. Katakanlah, oh, welek. Muhammad, welek. Jangan sampai semacam itu. Meskipun kepada anaknya sendiri. Apalagi terhadap orang lain. Jadi, nama Muhammad ini dimuliakan karena pertama idrak kepada Rasulullah. Namanya, kedua, mencari keberkahan dari nama Muhammad. Jadi, ada nama Muhammad, ada nama Ahmad. Kalau di Al-Quran itu. Ada pertanyaan tentang nama ini, Pak. Ini Aba Mulyadi, ini nama apa? Jawa ya. Jadi, nama Jawa. Jadi, Muhammad, menunggu KTP ini tidak berlaku nanti. Ya, tidak berlaku. Tapi, yang penting namanya tidak apa, bertentangan dengan syariat. Yang tadi ya. Jadi, Abdu Shaiton dan seterusnya. Orang tua dulu, di desa saya itu banyak. Ada namanya Cikak, namanya Resek. Ada, Pak ya. Itu di desa gitu. Jadi, ngapun, namanya Celetong. Orang itu namanya Celetong, Pak. Mungkin katanya lahirnya itu waktu dekat dengan kandang. Itu orang-orang dulu itu. kalau bisa, yang demikian-demikian itu, karena kita dulu memberi nama itu kurang paham, itu diubah boleh. Kalau memang belum ada KTP-nya, belum ada akte kelahirannya. Kalau sudah ada akte kelahirannya, ya repot. Jadi, nama itu macam-macam. Singgu Yono ya juga banyak. Kalau kita share di WA itu, namanya macam-macam dan menggelikan. Alhamdulillah, kalau sudah punya nama baik, mari kita pelihara. Dengan nama baik ini, harapannya, kelakuannya juga baik. ya, jangan sampai punya nama Ahmad, punya nama Muhammad, kelakuannya kalah, ambil jenengi jono. Ya, ini jenengi jono, jowo, tapi kelakuannya ngapi, itu jenengi kelakuannya ngapik. Nah, harapannya bisa apa, mencerminkan nama. Ya, ada pertanyaan mungkin? Nggak, 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 Ya. Ya, ini ada pertanyaan mungkin, mungkin diantara kita atau yang lainnya, utamanya artis, itu namanya sudah bagus. Ya, karena ingin popularitasnya itu tinggi, maka namanya diganti nama yang populer. Dan namanya itu malah kurang bagus dari nama aslinya. Nah, ini paling tidak hukumnya makto, tidak disukai. Ya, nama bagus dijadikan nama nggak bagus, itu makto. Nama nggak bagus, ya, dijadikan nama bagus, itu sunnah. Ya, artinya nama nggak bagus itu bukan nama yang dilarang. Ya, jono, umumnya tadi, itu kan nggak ada artinya dalam, dalam Islam gitu ya, nggak bagus, umumnya, dijadikan Abdurrahman, bagus itu sunnah. Nah, itu umumnya, Abdurrahman diganti jono, nah itu makto. Ya, jadi ya, artis-artis ini namanya sudah bagus, ya, diganti dengan nama yang tidak bagus malahan. Itu paling tidak hukumnya makto. Makto itu tidak disukai. Ya, artinya, ini dilakoni, ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi ini nggak ngelakoni, dapat pahala. Ya, nah ya, mudah-mudahan, ya, yang kita-kita yang tahu ini, nggak usah, apa, ganti nama yang sudah bagus menjadi tidak bagus. Ustaz itu kadang-kadang dipanggil ya, kurang bagus ya. Eh, Ustadz Wungsantun, Ustadz Wungsantun ya. Ujening itu sana, tapi untung ngomong santun gitu loh. Ya, jadi, kadang-kadang dimana-mana itu, panggilnya ya, Ustadz Wungsantun ini. Ini berkenan dengan nama. Ada pertanyaan di luar konteks juga, Monggo. Ya, Monggo. Ya, emang Jowo itu kan, karena ke Jawanya, jenengi Sopo, bejau. Kan gitu ya, harapannya supaya untung terus. ya, jadi, cuma kurang islami. Ya, tapi, nama ini sudah bagus, tapi tidak nama islami gitu aja. Ya, jadi, umpamanya, ya tadi itu, bejau, untung, itu kan nama baik gitu Pak. Baik, menurut, apa, konteks Jawa. Ya, tapi, menurut konteks keislaman, itu kurang baik. Ya, tapi sekali lagi, pokoknya namanya itu tidak melanggar syariat, itu, Monggo, dilanjutkan gak apa-apa. Ya, jadi, karena penggantian nama ini di Indonesia itu, bisa gak itu ya, nama diganti, terus, apa, KTP, dan seterusnya diganti itu, sulit kelihatannya itu. Ya, kepengadilan ya, lalu sampai ke pengadilan, dan orang yang sampai, apa, mengganti nama ke pengadilan, segala macam, itu ya kesulitan nanti. Ya, nah, kalau diganti, sebutannya itu Monggo, di desa-desa banyak Pak. Di desa-desa itu, itu ngampu dan alamahum, namanya Aman. Aman itu kan Jawa Pak, bagus kan aman itu ya, empapamanya. Ya, itu diganti, Haji Abdul Hadi. Jadi, terkenal, semua orang kampung, semua orang desa, kalau panggil Pak Haji Abdul Hadi. Sampai sekarang. Tapi jenengnya Aman. Ya, itu, apa, nama aslinya. Di KTP ya aman, kalau tangan-tangan ya aman, tapi dipanggil Haji Abdul Hadi. Ya, semacam-semacam itu. Termasuk, ya, yang nama identik dengan islami itu memang dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, karena apa? Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, konteks islami. Ya, tapi hakikat beda lagi, substansi kan beda. Ya, ini substansinya sudah islami ini. Cuma namanya bukan nama islami. Gitu loh. Orang-orang jenengnya jilbab, apa, syari, ya. Ya, ini jilbab syari, ini jilbab gak syari, kan gitu. Ya, jadi sebenarnya jilbab yang menutup itu. Pokoknya jilbab yang sama ini juga syari, sehingga sama ini gak syari, kan gitu. Contohnya semacam itu. Jadi, konteks islami itu menggunakan dengan bahasa Arab. Ya, nah, hakikat atau substansi itu boleh. Ya, tapi dalam beberapa hadis, itu memang menggunakan bahasa Arab. Ya, karena, Nabi itu kan gitu ya, kita mencintai Nabi, itu paling tidak dengan tiga hal. Pertama, Nabi itu orang Arab. Ya, jadi cinta karena Nabi orang Arab. Kedua, Al-Quran itu, apa, diturunkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa ahli surga nanti itu, bahasa Arab. Jadi, konteks kita mencintai Nabi itu, ya, paling tidak tiga itu. Nabi itu orang Arab. Kedua Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa, ini ada di sini, ya, hadis di sini. Itu dengan menggunakan, apa, bahasa Arab. Jadi, pengguni surga. Sehingga bisa bahasa Arab, gak bisa membuat warga. Ya, wah, ini apa ini? Repot ini. Ya, berarti kursus dulu. Bukan begitu. Orang yang masuk surga, otomatis nanti bisa bahasa Arab. Begitu, makanya Rasulullah pernah goyon, ono, tembak mbah-mbah, ya. Nabi, saya ini sudah sholat, sudah ibadah begini, begini-begini, ibadahnya sudah bagus banyak. Apakah saya nanti bisa masuk surga? Gak ada, nenek-nenek-nenek, gak bisa masuk surga. Gitu, nangis. Ini goyon, Nabi, ya. Nabi, saya ini ibadah, saya bagaimana? Gak bisa masuk surga, kan, nenek-nenek. Nah, bagaimana? Nanti nenek-nenek ini dijadikan gadis-gadis. Nomane. Ya, ngapun, yang biasa seperti saya, biasa seperti abamul, yang ngadegak kuat gini. Nanti beda di sana itu. Usianya sekitar 30 sampai 33 tahun. Kita nanti di surga itu. Besarnya bagaimana? Besarnya seperti Nabi Adam. Tau ini. Ada yang mengatakan 21 meter. Terus badannya ini 3 meter. Ini 21 meter. Ikutnya sapi. Sekarang ini ikutnya nanti. Ya. Lalu gak usah ini Ma'erot. Gak usah ini Haji Suhendar. Ya. Itu sudah ada di sana. Jadi, nanti itu ya seperti gitu loh. Itu molekat itu ini pindah apa yang di sini? Ya. mati ya. Terus nanti dikubur di mana atau mati nanti dimakan anjing apakah bisa dibangkitkan. Ya. Nah itu kan apa pikiran kita Pak? Jadi oleh karena itu upayakan menggunakan bahasa Arab. Ya. Tapi umpamanya bahasa Jawa kalau baik itu kan sustansinya sudah islami. Ya. Tapi memang belum belum islami. Dari segi konteks. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. ada saya yang ngapain yang namanya itu menggabungkan 3 nama Nabi. Ya. Namanya Muhammad Muhammad Ibrahim Musa. Ya. Gak nanti digabungkan. Pas gada Muhammad nggak nanti apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. memang diperbolehkan menggunakan nama-nama Nabi Muhammad Ibrahim Ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi itu mungkin supaya nanti kalau umrah kalau haji nggak kena kan Saudi Arabia itu mensyaratkan nama itu 3 kata. Gitu Pak Yusya. Jadi 3 kata. Kalau 2 kata nanti saya aja Ahmad Anas gitu ya. Itu kurang 1. Maka dinisbatkan tambah ayah saya Ahmad Anas Yahya begitu. Ya. Nah kalau namanya 1 itu harus kalau haji ini Pak ya haji atau umrah itu harus dengan kakeknya. Nah kalau kakeknya itu harus ke apa minta rekomendasi ke desa dulu. Ya. Jadi istri saya Mugdaripa itu hanya 1 ya. Terus ayahnya Paiman. Ya. Jadi Mugdaripa Paiman. Kurang 1 Mbak Hae. Nah waktu itu di depan apa KBI ya siapa nama Mbak Sampelian? Lali. Langsung aja Paiman-Paimin saya kayak gitu. Jadi Mbak Hae Paimin jadi nih. Waktu umrah Mugdaripa Paiman-Paimin. padahal bukan Mbaknya. Tapi itu hanya namanya aja apa untuk berangkat jahatah. Ya. Jadi kalau bisa nama 3 suku kata lah. Ya. Kalau bisa. Kalau bisa itu itu untuk jaga ini kalau bisa umrah bisa kaji itu lebih lebih mudah. Jadi nama apa umpamanya menggabungkan nama-nama Nabi Monggo. Ya. Tidak ada masalah. Dan itu harapannya idbak harapannya berkah dari namanya Nabi. Ya. Jadi jangan sampai nama Kan An Wak. Kan An itu ya bahasa Arab itu. Kan An itu anaknya Nabi Nuk Sing Mursal itu. Abu Jahal Abu Lahab itu kan Islam itu. Ya. Jadi Islam ya. orang Arab itu tidak semuanya Islam mbak. Ya. Orang apa Israel itu tidak semuanya Yahudi. Ya. Jadi tentara Israel itu ada yang Islam. Ya. Di Saudi itu juga ada apa bukan Islam atau non-Islam. Dan jubah itu dikatakan orang yang memakai jubah itu apakah mendapatkan pahala belum tentu. Karena jubah itu bukan identik atau lambang Islam. Jubah kalau saya pagi-subuh itu pakai jubah itu bukan lambang Islam. Itu identik atau lambang Saudi. Kalau kita di Saudi itu tukang apa ngocetok itu ya jubahan mbak. Ngapun Abu Jahal Abu Lahab itu jubahan tapi tidak Islam. di riad di jedah itu orang jubahan belum tentu Islam. Nah terus sarung ini kan sarungan pak ya itu juga bukan lambang Islam. Ya. Di Indonesia orang yang tidak Islam itu sarungan juga. Terus apa kalau di desa-desa atau lambang untuk sholat tidak di tempat saya itu nang sawah nang pasar nang apa tambak sarungan pak padahal enggak sholat itu. Jadi nah sarung itu lambang atau identik Indonesia. jadi sarungan itu orang Islam bukan. Jubahan itu orang Islam tidak. Tapi kebanyakan jubahan itu orang Islam. Kalau jubahan ini mengikuti Nabi, saya ingin ikut Nabi Nabi jubahan saya ikut tidak dapat pahala. Tapi kalau jubahan itu hanya sholat tidak lebih dari sarungan sama tidak dapat pahala. Tapi kalau jubahan orang ini tidak tidak ada Islam Islam itu jubahan Islam teman itu haram oleh dosa. Jadi jubahan malah dapat dosa. jadi harus dibedakan pokoknya jubahan ini Islami. Nah itu beda. Termasuk jilbab ngapun jilbab itu bukan apa menunjukkan hanya keislaman. Ngapun kalau kita di pojok di bunderan itu apa porojati bunderan porojati lalu sebelah utara dikit menghadap ke timur itu ada sekolahan mbak TK atau apa itu ya itu yang ngajar jilbapan itu tapi androkan segini putih-putih itu ya jadi itu juga pakai jilbab 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 jadi apa custer apa itu namanya jadi nasani di sana itu juga jilbapan jadi tidak semua jilbab itu juga Islam mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala hajat kita dikabelkan Allah segala kesulitan kita dibanti oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh-soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua ya beri keturunan mudah-mudahan keturunan yang soleh-soleha ya beri jodoh mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan